Reformasi birokrasi menjadi misi Ganjar Pranowo di dua periode menakodai pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Ganjar pun telah meluncurkan aplikasi LaporGup untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi misi Ganjar Pranowo di dua periode menakodai pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan tagline, tetap membuatkan korupsi, membuatkan mengapusi, yang artinya tetap tidak korupsi, tidak membohongi. Untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melibatkan masyarakat sebagai kontrol yang efektif, salah satunya dengan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi yang didorong oleh Ganjar Pranowo sebagai reaksi cepat menjadi budaya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Jawa Tengah. Salah satunya dengan aplikasi berbasis website yaitu LaporGup, yang menjadi tempat aduan masyarakat dan juga sebagai wadah interaksi masyarakat dengan pemberitahan Jawa Tengah. Kanal aduan LaporGup itu atas inisiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Beliau adalah orang yang sangat paham sekali tentang media sosial, awalnya bermain di Twitter. Twitter banyak aduan dari mana-mana di seluruh Jawa Tengah, bahkan ada juga di Indonesia yang menanyakan segala sesuatu terkait dengan pelayanan publik. Untuk itu akhirnya kami semua diwajibkan terlebih dahulu harus bisa melayani masyarakat yang berbasis media sosial untuk mendekatkan masyarakat dengan permasalahan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam menindak lanjuti laporan-laporan masyarakat Jawa Tengah yang masuk melalui kanal-kanal aduan yang ada di dalam aplikasi LaporGup, seluruh SKPD yang ada di Jawa Tengah pun terlibat, tidak hanya ada di tingkat provinsi saja, tapi di tingkat kecamatan dan kelurahan juga terlibat dalam menindak lanjuti laporan-laporan yang masuk di aplikasi LaporGup. Untuk kasusnya yang terakhir ini kelihatannya di parkir, jadi ada pemalakan parkir di situ, sehingga itu pun dalam waktu sekitar lima jam kita sudah bisa menyelesaikan. Yang parkir itu setelah kita mendapatkan disposisi daripada kecamatan, Bapak Camat, kita langsung tindak lanjuti bahwa kasih yang menangani beserta babin kaptik emas, babin usah mungkin, itu kita langsung ke lapangan untuk menindak lanjuti apa yang terjadi di sana. Apa yang dicita-citakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam reformasi birokrasi di Jawa Tengah saat ini sudah terwujud. Masyarakat Jawa Tengah jadi dapat menyampaikan kelukesannya secara langsung tanpa harus merasakan hambatan.